Terima kasih. Begini, isu berkembang bahkan saya bukan dibiaya spesialis saja, tapi itu dibiaya secara dari dokter umum. Saya katakan itu tidak seperti itu. Begini, dokter umum saya dibiaya oleh orang tua saya dari spesialis awal sampai selesai. Teman-teman di PR harus tahu bahwa zaman dulu, zaman saya itu masih, saya masuk sekolah dokter-dokter tahun 2001. Waktu lembata baru otonomi jalan satu tahun. Artinya apa? Itu belum banyak reformasi di pendidikan dari kedokteran. Orang yang masuk sekolah dokter itu termasuk orang-orang yang cukup menurut saya dan terpil dan terkutip. Kenapa? Dia harus punya tiga kriteria. Yang menurut saya, satu paling dia harus cemberlang dulu. Yang kedua dia harus punya koneksi di dalam. Yang ketiga dia harus punya pembiayaan. Kalau lebih gaungnya isi tas. Saya pinter, tapi saya tidak punya koneksi di dalam dan tidak punya tas, saya tidak bisa sekolah dokter tahun itu. Dan sebaliknya, tiga-tiga yang harus pas. Jadi yang saya sekolah dokter dari awal itu dibiaya orang tua saya sendiri. Dokter umum. Lalu pernah ada wacana waktu saya di semester lima kalau tidak salah. Waktu itu jamannya Pak Pandiamanu. Mencoba untuk memberikan biaya ke saya. Tujuan cuma satu. Supaya saya sebagai anak daerah kembali ke lembata. Catat dulu. Tapi orang tua saya tidak menyetujui. Jadi usaha ini sudah terlanjur sudah semester lima. Saya selesai pendidikan di tahun 2008. Agus 2008. Langsung saya kembali PTT di sini. Langsung menghabis di sini. Karena kecintaan saya terhadap lawa tanah. Lalu saya PTT selama dua tahun. Di tahun 2010 dan 2011 setepatnya ada pembukaan formasi CPNS. Waktu itu ada dua yang saya ingat Pak Pandiam mengusulkan. Saya juga istri saya. Nah istri saya ini kebetulan ya memang dari sana. Tapi karena kecintaan dengan saya juga kembali ke lewat tanah. Sehingga kami kembali ke sini menghabis. Jadi 2009-2010. Hampir dua tahun setelah saya menghabis. Di tahun 2011 saya tes CPNS. Pijamanya Pandas itu dimana. Keterimalan saya sebagai CPNS. Waktu itu saya keterima. Lalu ada pembukaan sekolah spesialis. Pembukaan sekolah spesialis. Di tahun 2011 akhir. Saya tes sekolah spesialis. Kebidanan kandungan. Atau dikenal dengan nama bekan SBOK. Keterimalah saya. Satu kali tes ya. Ingat. Satu kali tes. Di Denpasar. Dan itu proses sangat sulit. Proses masuk juga sangat sulit. Sama juga. Yang tes ratusan yang terima mungkin cuma kita enam orang. Dan persaingan luar biasa. Kenapa? Seluruh dokter-dokter seluruh Indonesia kita bersaing tes. Dan saya termasuk yang beruntung. Sama juga kita harus punya kemampuan tadi. Secara finansial yang bagus. Kita punya pemikiran yang bagus. Dan kita punya pengamian yang bagus. Waktu saya tes memang dinamika. Ini saya harus sampaikan. Bahwa waktu saya tes itu saya masih proses CPNS. Aturannya adalah. Kalau mau sekolah dari pemerintah daerah. Itu harus PNS. Sedangkan saya baru CPNS. Tapi saya katakan. Ini peluang yang memang sangat luar biasa. Kalau disuruh memilih. CPNS harus PNS dulu atau sekolah. Saya pasti pilih sekolah. Kenapa? Kalau orang PNS setelah sekolah bisa jadi. Tapi PNS belum tentu bisa jadi. Spesialis kebidanaan kandungan. Itu disatuh dulu. Jadi saya sekolah. Di jamannya Pahanggasul Manduk. Saya tes. Bahwa saya keterima pengumuman. Itu almanu Pahyanci. Tapi saya tidak ada hubungan secara administratif. Birokrasi dan Pahyanci. Kalau buah ondara tidak bisa saya pungkiri. Sekolah lah saya. Waktu sekolah saya diizinkan terjadi perjabatan. Karena CPNS harus perjabatan. Dan maksimal perjabatan itu 2 tahun. Tapi saya waktu sekolah di sana. Tidak diizinkan oleh fakultas sana. Karena saya masih baru. Harus sudah tingkat yang senior dulu. Waktu berjalan hampir 3 tahun. Saya tidak bisa CPNS. Otomatis PNS saya harusnya gugur. Tapi karena kebutuhan daerah dokter itu ada. Saya ditelepon dari daerah. Dari BKD. Harus PNS. Akhirnya saya perjabatan. Saya termasuk satu-satunya orang yang mungkin CPNS itu sudah berlalu. Jadi saya orang lain CPNS 2 tahun. Saya CPNS 3 tahun. Kenapa? Karena Pemdato pintar. Pemdato tahu bahwa mereka kejar adalah dokter spesialis kebidanaan kandungan. Untuk kembali menghabi ke lembata. Begitu saja di PNS. Terjadi usulan dari daerah untuk membiayai saya. Dalam tanda kutip ya. Saya bilang. Jadi itu adalah saya jadi PNS. Kalau saya jadi PNS berarti saya menerima. Apa yang menjadi hak saya dari tugas belajar. Entah itu gaji. Atau memang kompensasi dari uang semester. Seperti itu. Apakah pembiayaan itu cukup? Jelas tidak cukup. Saya hidup di sana. Rumah saya dibiaya oleh siapa? Makan saya dibiaya oleh siapa? Istri saya dibiaya oleh siapa? Minum saya dibiaya oleh siapa? Keluarga saya. Terus proses pembelajaran yang begitu mahal. Bapak boleh tahu. Sekolah spesialis sehabisnya miliaran rupiah. Boleh dicek. Orang punya uang miliaran itu belum tentu bisa masuk juga. TESnya sangat-sangat sulit. Seperti itu. Harus saya catat. Pemda Lembata sampai berdiri dari tahun 2000 sampai tahun 2024. Hanya punya 4 spesialis. Dari jumlah penduduk 147 ribu jiwa. Kami cuma berempat. Saya. Istri saya. Lalu ada 2 spesialis yang mungkin saya tidak sebutkan namanya. Dua-duanya PNS. Dibiaya daerah apa tidak itu bukan urusan saya. Itu karena pribadi orang. Istri saya dibiaya oleh diri sendiri. Seperti itu. Jadi artinya profesi ini profesi yang sangat langka. Satu berbanding sekian ribu. Pemda melihat itu. Pemda Lembata termasuk cukup. Menurut saya pintar. Salah satunya yang ada di samping saya ini. Mereka melihat peluang itu. Mereka melihat peluang bahwa ada dokter spesialis yang bisa kita tarik. Bagaimana caranya? Kita namanya sharing cost. Kita kasih kompensasi ke yang bersangka untuk membiayai semester. Sehingga saya bisa ditarik pulang. Tujuannya bukan dapat cuma saya. Dapat istri saya. Dua pemda dapat. Jadi sebenarnya yang diuntung dari pembiaya itu bukan saya sendiri. Pemda Lembata dan masyarakat Lembata. Karena sampai sekarang. Pemda belum bisa datang dengan dokter spesialis selain kami anak daerah. Dicatat itu. Level gaji dari spesialis sungguh sangat tinggi. Bapak boleh cek gaji spesialis di Google berapa. Standar sekian juta per bulan. Harus mobil baru. Rumah baru. Dari mana di biaya kita itu. Dan terbukti. Dari tahun 2000 Lembata berdiri sampai sekarang. Hanya berempat. Hanya berempat dicatat. Spesialis. Boleh di cek di sana. Ada beberapa yang sempat datang pulang semua. Karena tidak betul. Jadi saya kalau ditanya. Di biaya pemda saya jawab sharing cost. Kenapa? Itu adalah strategi pemda. Untuk kembali ke mingkat saya. Untuk kembali ke Lembata. Dan mengambil untuk Lembata. Lalu saya tidak dibiaya dokter umum dari sana. Saya dibiaya dari proses spesialis. Kalau saya menerima kompensasi. Iya saya menerima. Kenapa saya menerima? Saya seorang PNS. Saya PNS berarti saya mendapat. Apa yang saya bekerja. Saya dibayar oleh pemda. Apa yang saya bekerja jadi tugas bekerja. Kompensasi. Jadi kalau bilang pemda biaya seratusan juta. Tidak seperti itu. Boleh di cek. Berapa jumlahnya. Saya tidak harus buka nominalnya. Karena tidak etis di situ. Tapi Bapak Pers harus tahu bahwa. Kita sama-sama pemda diuntungkan untuk itu. Dan saya sudah mengapi. Apa ikatan sama pemda tidak ada. Saya tidak punya ikatan apapun dengan pemda. Tentang lama mengapi. Lama kerja. Dalam itu tidak ada. Karena itu ada di sharing course. Pemda mencoba untuk menari kami. Dengan mencoba membantu kami. Kalau saya mau tidak ambil juga tidak ada. Tidak masalah. Tapi saya tidak mengingat itu. Tapi kalau dikatakan biaya pemda seluruh. Itu bohong. Justru kita pemda diuntungkan. Pada bukti saya kembali ke sini. Saya sudah katakan orang tua saya lemaru. Dibiaya dan tidak dibiaya. Saya tetap kembali ke lewat tanah. Utang saya bukan untuk pemda. Utang saya adalah kepada lewat tanah. Jadi saya tidak punya hutang khusus untuk pemda sebenarnya. Kalau mau dilihat dengan aturan. Saya sudah selesai. Aturan itu kalau mau mengapi. Ada namanya aturan N. N itu jumlah dari lama sekolah. Saya sekolah 4 tahun. Saya sudah mengapi 4 tahun. Kita mau mengaturan lebih tinggi lagi. Mungkin di Kemenkes. Dia pakai N plus 1. Arti 4 plus 1. 5 tahun. Sudah saya mengapi 5 tahun dari Dr. Faisalis. N plus 2. Juga sudah saya mengapi. Saya sudah mengapi. Sekarang sudah tahun ke-8. Lalu saya sendiri tidak punya aturan. Tetapi itu tanggung jawab maulisatra Benda. Pertanyaan berikutnya. Kalau saya keluar dari PNS. Lalu saya mengingkari Benda. Ya jelas tidak dong. Saya keluar dari PNS. Untuk mengapi di level lebih tinggi. Menjadi Bupati Lembata. Mencoba untuk berkara sebagai Bupati Lembata di birokrasi. Saya bukan ke Bupati Kabupaten lain. Bupati Larantuka. Bupati yang lain-lain. Atau mungkin orang dari luar yang datang ke sini. Jadi Bupati kita. Saya ingin mengapi sebagai Bupati Lembata. Jadi saya tertutup. Dan saya tidak kemana-mana. Utang saya bukan. PNS itu bisa berganti. Bupati siapa saya bisa berganti. Lautana tidak akan berganti untuk saya. Ari-ari saya. Pasienta saya ditaram di Lembata. Saya tidak kemana-mana. Saya jadi Bupati pun dokter hilang. Tidak. Dokter tidak akan hilang. Dokter itu SIP seumur hidup. Bupati itu cuma 5 maksimal 10 tahun. Bisa praktek? Bisa. Undang-Undang Kesehatan menyatakan Bupati bisa praktek. Kita bisa ngaturnya. Alangkah bangganya saya. Kalau Pak Andil punya istri. Dioperasi oleh seorang spesialis kebidangan kanungan. Dan juga seorang Bupati. Alangkah bangganya itu. Saya pun kalau istri saya dioperasi seorang Bupati. Luar biasa bangganya saya. Nah itu nilai yang kita mau sarna dulu. Lalu isu berikutnya. Saya dokter spesialis sudah susah sendiri. Bagaimana kita ditinggal. Pemda bagaimana. Jangan takut. Seperti saya bilang tadi. Lembata dari otromi berdiri sampai sekarang. Spesialis penumpang. Pemda belum mampu untuk mendatang lebih. Bahkan almarhum, payanje, dan siapapun sampai sekarang. Itu realita. Belum serta. Tapi kalau saya jadi dokter. Dan jadi Bupati. Saya bisa mendatangkan teman-teman saya. Bisa meyakinkan saya. Kalaupun kita belum APBD. Kita belum bisa membiayai. Paling tidak kita secara keyakinan pribadi. Bahwa dokter itu tidak mencari kelebihan di sana. Ada pengabdian yang harus kita jalankan di biasa. Dan masih banyak dokter-kter yang seperti itu. Tapi kalau Pemda nanti punya keberpihakan pada kesehatan. Kalau saya jadi Bupati. Tentunya saya juga mengutamakan kesehatan. Kesehatan itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan. Bapak-bapak semua. Tidak akan ketemu sama saya di sini. Karena itu program kesehatan. Pasti akan saya utamakan. Bagaimana saran-perasanan yang baik. Bagaimana menciptakan SDM yang baik. Supaya bisa dilengkapi. Kalau saya jadi Bupati. Pasti saya bisa tarik dokter-dokter lebih banyak. Rumah sakit bisa penuh dokter spesialis. Masyarakat sehat. Api biaya-nya bagus. Perjalanan kesehatan dan mata sehat. Itu konservasi Bupati. Kalau Bupatinya seorang dokter spesialis. Bapak bisa lihat contohnya. Di Malaka waktu dokter setiap biaya seran. Begitu banyak dokter datang. Sekarang dokter Agus Taulian spesialis nyakit dalam. Di Latabua. Luar biasa berkembang. Ini tergantung bagaimana keperbiakan Pemda. Terhadap program yang dijalankan. Kalau saya orang kesehatan. Pasti saya jalankan kesehatan dulu. Lalu baru yang berikutnya. Jadi saya mau katakan itu. Isu lagi. Dokter Jimmy bekerja dengan baik. Dengan segala macamnya. Nanti kita mau berobat gimana. Saya jawab. Masyarakat apa hanya membutuhkan saya seorang Jimmy saja. Sampai tua saya harus bekerja. Dan mahasiswa seorang Jimmy saja. Berarti lembatan ini cuma punya seorang Jimmy saja. Saya mau kalau saya jadi Bupati. Banyak Jimmy-Jimmy yang lain muncul. Yang bisa menghentikan puja saya. Jadi kita satu dokter yang dikenal dengan segala macam semboyangan. Senyum, salam, sapa, ramah, dan sebagainya. Dan pengabdian. Itu yang mau saya tekankan ke Bapak-Bapak. Kerja saya di sini mengabdi. Bapak-Bapak. Mengabdi untuk lembaga. Isunya banyak. Dokter cari uang di tempat lain. Bapak-Bapak boleh cek. Gaji kami dipotong. Sejak 2 tahun ini dipotong. 60%. Protes ke dokter? Tidak diprotes. Terimanya kapan? Kerja dari 1 Januari. Diterimanya 27 Desember. Setahun sekali diterima. Baru dipotong 60%. Sampai saat ini, 19 April 2024. Saya belum terima gaji 1 sen pun. Protes saya tidak, maaf. Lalu ditanya lagi protes. Di K24, kalau gitu gratis ya dok? Bagaimana? K24 itu swasta, profesional. Bapak-Bapak beli aqua satu botol di toko itu ada harganya. Di sana pun juga profesional. Lalu ada isu bahwa saya bawa segala macam pasien saya rujuk ke Kadom 4. Gampang Bapak datanglah ke Kadom 4, tanya ke pasiennya. Saya suruh ke sana. Dia ada ke sana. Tidak. Kadom 4 menyirahkan pasien saya lebih baik. Saya ini membaca peluang. Itu ya. Dan saya bukan punya Kadom 4 karena itu franchise di Indonesia ada. Saya tidak berdatang dengan itu. Operasi? Kita berapa? Di rumah saya ketemu. Operasi sekarang. Gratis BPJS. 0 rupiah, Pak. Terimanya kapan? Tahun depan. Boleh dicek. Jadi saya mengabdi. Saya yakin. Saya pakai teori dompet. Dompet itu taruhnya di belakang. Kalau taruh di depan sulit membedakan mana dompet, mana ereksi. Yang saya kejar kinerja. Begitu kinerja baik, rezeki akan menjadi di belakang. Uang tidak akan keryatah. Itu yang saya tahu. Jadi kalau ada isu seperti itu menurut saya. Ya Bapak-Bapak harus tahu. Karena itu saya ingin mengabdi diskopi yang besar. Hari ini saya mengabdi kesehatan. Kalau saya di Jengkel Laut Tanah. Saya bisa mengabdi bukannya di kesehatan. Birokrasi kita bisa menai dengan baik. Lalu saya punya moto semuanya anak-anak muda. Bagaimana saya memeningkatkan pendidikan. Seni pemuda dan luar raga tanpa meninggalkan muda air dan kearifat lokal. Itu yang harus kita tekankan. Pemerintah infrastruktur kita jalankan. Bagaimana menciptakan peluang kerjaan. Sekarang ini orang-anak muda banyak yang nganggur. UMKM kita harus jalan. Ekonomi kreatif kita ambil di situ. Semua untuk satu. Lembata sehat, lembata jaya. Jadi hari ini saya klarifikasi supaya isu yang bergembang itu tidak semakin liar. Kasian orang tua saya. Membiayai saya setengah mati terus dibilang. Bahwa saya tidak mau menampil kemungkinan seri kos tidak. Saya penis. Tugas Pemda adalah memberikan fasilitas itu kepada ABI negara. Karena saya cek penis dari anak mati. Jadi, buku ini harus ditulis dan dipahami. Supaya tidak berkembangnya. Dan itu menurut saya isu yang tidak akan bisa menyatukan saya selain kalau saya isu hukum. Karena itu saya tidak perlu mengklarifikasi yang kemana-mana. Kecuali hari ini saya menjabat perajaran di direktur. Saya pernah terlibat dengan alfkasi ini. Soal Pemda itu, menurut saya hal yang kecil. Tapi dibesar-besarkan oleh lawan politik kita. Jadi, semakin itu isu yang berkembang, semakin ketakutan orang kepada kita. Itu yang saya yakin. Terima kasih. Terima kasih.